Intro Kita awali berita pertama pemirsa Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di halaman rektorat Universitas Negeri Sulawesi Barat Kabupaten Majene Berlangsung bentrok Sejumlah pengunjuk rasa yang tak terima dihalangi masuk ke ruangan rektorat Terlibat aksi saling dorong dan adu jotos dengan petugas Intro Bentrok antar puluhan mahasiswa dengan aparat kepolisian dan pihak pengamanan kampus ini Terjadi di halaman rektorat Unsul Bar Kabupaten Majene Sulawesi Barat Bentrokan bermula saat puluhan mahasiswa merangsek masuk ke ruangan rektorat Namun dihadang oleh petugas pengamanan kampus dan aparat kepolisian Sejumlah mahasiswa yang tak terima dihalangi kemudian melakukan perlawanan Hingga akhirnya terlibat aksi saling dorong dan adu jotos dengan petugas Bentrokan bahkan meluas hingga ke halaman rektorat Suasana baru meredah setelah petugas kepolisian yang dipimpin langsung oleh wakapol Resmajene Berusaha menahan emosi masa aksi Akibat bentrokan ini beberapa kaca jendela kantor rektorat pecah Bahkan seorang aparat kepolisian terluka pada lengannya terkena goresan kaca Aksi unjuk rasa mahasiswa ini digelar sebagai bentuk protes Terhadap pengelolaan keuangan kampus yang dinilai tidak transparan Mahasiswa menuntut pihak rektorat untuk transparan dalam mengelola keuangan Dan mempercepat pembangunan fasilitas kampus Tentang pengelolaan anggaran kampus Di mana itu menyangkut tentang fasilitas kampus Perkuliahan Terus Mulai dari bangunan serta jalan Karena jalan untuk ke kampus baru parang-parang sudah banyak teman-teman mahasiswa yang mengelola Ketika itu hari ini tidak dipenuhi Karena ini sudah berkali-kali Apa yang akan dilakukan? Kami akan tetap berdiri di rektorat Seperti kata-kata kami yang dari awalnya Kami akan tetap berdiri di depan rektorat sampai tuntutan kami terrealisasi Usai berorasi puluhan masa pengunjuk rasa ini kemudian membubarkan diri Namun berjanji akan kembali menggelar aksi dengan masa yang lebih besar Jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi Dari Kabupaten Majene Ali Muhtar, Ainius melaporkan